Hidup mungkin tidak adil bagi sebagian orang Tapi semuanya Tergantung cara kita menyikapinya Halo, aku Feni, pembina dari Yayasan Sanggar Anak Harapan Macem-macem sih kalau ceritanya disini Ada yang memang orang tuanya secara ekonomi tidak mampu untuk mengasuh Ada juga yang orang tuanya secara mental tidak mampu untuk mengasuh Sehingga kita tawarkan untuk tinggal di atap Yayasan Sanggar Anak Harapan Kemudian ada juga yang yatim piatu Ada juga yang yatim piatu Ada juga anak-anak yang, anak dari orang tua yang berurusan dengan hukum Sehingga tidak mampu untuk mengasuh anaknya Fokus utamanya yang selalu dibilang sama Desboy Sama Anak Sanggar Anak Harapan adalah 10 hak anak Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi hak anak Karena anak-anak di Kampung Tanah Merah terutama Dan anak-anak mereka, kita nyebutnya anak marginal Itu rentan untuk tidak mendapatkan 10 hak dasar mereka Jadi apa yang kita lakukan, kita berfokus untuk kemenuhan hak-hak tersebut Meskipun ini ya, tentunya nggak semudah itu Perkenalkan, nama aku Diki Aku salah satu pengurus remaja di Sanggar Anak Harapan Kebetulan aku bergabung di Sanggar itu pas lagi umur 5 SD ya Tinggal di Tanah Merah ini Dengan budaya yang biasa begitu Anak-anaknya mainnya di jalan gitu kan Pas itu, di Tanah Merah itu kita nggak ada sarana-prasarana buat anak-anak main Kalau misalkan di komplek-komplek, ada layar petra gitu kan Jadi lu nggak jauh-jauh gitu Nah, sini nggak ada, kita mau lari kemana gitu loh Akhirnya yaudah, mainnya keluar gitu Dan tadi, kenapa ini bisa mempengaruhi akhirnya? Karena banyak kan teman-teman yang putus sekolah dan bekerja di jalan Berapa investasi ke orang-orang di sini? Aku Dike Jumaidi, umurku 12 tahun Aku kelas 1 SMP, di sekolah Barunawati 3 Aku di Sanggar dari 2019 Itu, ke DSB ke rumah Dan ke DSB emang teman kecilnya mama Terus, kan mama sekarang lagi di dalam penjara Dike dimasukin ke sini sama nenek Diajaki Bukades Boy Dike sekolah Bantu-bantu Sanggar Bantu di belakang juga Bantu Nyorti Rakuwa Bantu-bantu ngajar juga sebelumnya Oh, ngajar apa aja? Ngajar TK KAUD Dulu juga ada bimbel Suka ikut bimbel di sini Inisiatif apa sih yang bertahan? Inisiatif apa yang Apa ya? Yang terus berjalan Dan mungkin bisa berkelanjutan atau sustainable Dari situ kita mulai fokus Pertama kita fokus ke gimana kalau kita perbaikin dulu gedungnya Karena waktu itu gedung Sanggar tadinya nggak begini Tadinya tuh kayak gimana ya? Dia fokusnya kecil banget Udah gitu temboknya sangat tipis, retak Sedangkan cita-citanya adalah supaya jadi tempat aman untuk anak-anak Karena anak-anak kalau di sini terutama dan di jalan Mereka itu kan tidak punya tempat untuk berkumpul Sehingga nongkrongnya itu sama anak-anak yang bukan sebaya Dan itu memberikan pengaruh-pengaruh yang Aku nggak bilang buruk ya Tapi pengaruh yang belum sepatutnya mereka dapatkan di usia mereka Anak-anak ya harusnya bergaul dengan anak-anak Bersosialisasi dengan anak-anak juga Tentunya dengan arahan atau asisten dari orang tua Waktu itu tahun 2016 2017 ya kita bangun ini 2017 ya Akhirnya 2017 kita menggalang dana Untuk merombak, merenovasi gedung Sanggar anak harapan Menjadi seperti saat ini Hai nama aku Dita Aku program manager dan juga guru di Sanggar anak harapan di Tanjung Priok Kita sih nge-split ya Maksudnya kayak kita bagi antara sekolah dan sanggarnya sendiri gitu Kalau di Sanggar kita biasanya dulu sebelum pre-pandemic itu kita ada kegiatan Catul Listung tiap weekend Ada kelas fotografi Ada kelas menari Ada intinya banyak banget kelas seni gitu But then it was before pre-pandemic kan Sekarang kita kayaknya berfokus pada sekolah aja gitu Di sekolah kegiatannya sih cuman ya sekolah kayak pada umumnya Tapi cuman di Senin, Rabu, Jumat Jadi selama ada berdirinya Sanggar Kita melihat bahwa ternyata perubahan yang kita mau sasar itu tidak signifikan Artinya kita kan mau supaya kita tuh bisa dan mampu memutus rantai kekerasan At least di tanah merah itu sendiri gitu kan Tapi kalau kita ngeliat kayak ya ampun di depan Sanggar aja Yang mukul anaknya banyak di depan Sanggar yang teriak-teriak Ngatakan anaknya anjing itu banyak banget gitu Terus kayak aduh ini kita bener-bener gak signifikan gitu Nah terus tadi karena aku akhirnya udah dapet edukasi di Sanggar Aku jadi ngerasa kayak Jir ada loh hak-hak gue yang belum kepenuhi gitu loh Dan itu ternyata pas gue main di jalan Gue naik kontainer, gue mantai kontainer Nah itu mengancam nyawa gue ternyata Dan ketika gue melakukan kekerasan ke orang Gue bugi anak orang apa segala macem Loh gue melakukan kekerasan juga gitu Nah itu setelah aku sadar bahwa Oh perbuatan ku salah Oh banyak temen-temen ku juga yang belum terpenuhi haknya Bahkan gak cuman ketika di jalan ya Di rumah Karena tadi menyadari bahwa orang tua gue sangat menguatkan tradisi kekerasan Ngedidik anaknya Ini ya kayak kekerasan fisik apa segala macem Sampai situ pun gue ngerasa bahwa Jir gue juga tersiksa ternyata di keluarga gue Yang akhirnya pas itu gue memutuskan Gue keluar deh dari rumah Gue merasa di rumah itu gue terbelenggu Gue gak punya kesempatan untuk have knowledge Akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di sanggar Kalau neni sering masih balok balik rumah Tapi kan kalau mama itu di dalam penjara Kangen Tapi ya gitu Apa kalau ketemu Ya meluk Belum pernah ketemu Emang dari kecil kan waktu itu sebelumnya tinggal sama nenek yang di Marunda Tapi sekarang dia meninggal Kalau yang ini neni dari emak Kalau yang udah meninggal neni dari bapak Mamanya bapak Akhirnya kita oke kita firm Kita bikin paut Yang bikin paut kita berbeda adalah Paut kita itu fokusnya sebenarnya Adalah bentuk intervensi untuk Memecahkan dan memutus rantai kekerasan terhadap anak gitu Nah akhirnya dari situ kita bikin program Kita bikin program Anak-anaknya diedukasi Orang tuanya juga diajak kelas parenting Nah itu salah satu itu nama kelasnya pengenalan diri Itu kelas yang sebenarnya itu akar Akar utama kita sih Itu yang aku bilang tadi Kita mau memutus rantai kekerasan kan Nah salah satunya adalah bikin kelas tentang body authority gitu Bagaimana sih yang boleh dipegang Bagaimana yang gak boleh dipegang Lalu mana yang orang tuh masih boleh sentuh Mana yang sama sekali gak boleh Kayak gitu Itu namanya kelasnya pengenalan diri Dan tadi aku bilang itu fokus kurikulum kita sebenarnya gitu Yang paling aku bangga sama Yayasan Sanggar Anak Harapan Apa yang dilakukan Yayasan itu berhasil membuat anak-anak menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lain Terutama di pendidikan Nah disini berhasil Yayasan Sanggar Anak Harapan berhasil mengubah mindset itu Kita ada anak dari Yayasan Sanggar Anak Harapan yang berhasil kita dampingi kuliah dan akhirnya lulus kuliah Dan itu seperti game changer ya Karena anak-anak lain jadi melihat oh bisa ya kuliah dan lulus dan mandiri Sebelumnya itu seperti omong kosong aku pernah ngobrol sama salah satu anak sanggar yang udah cukup senior saat ini Di encourage untuk sekolah di encourage untuk mengejar mimpinya karena punya bakat di seni Tapi dia tidak merasa kalau itu akan membawa dia kemana-mana Ya ada keputus asaan lah disitu Sampai ya kurang lebih seperti itu keadaannya Sampai ada yang kuliah konsisten sekolah Kemudian didukung sehingga punya prestasi di sekolah Dan itu menginspirasi anak-anak yang lain gitu Dan menginspirasi orang tua yang lain juga Oh anak sini bisa Ya bisa Sebenernya bisa Memang jalannya tidak Tidak semulus kebanyakan orang Atau tidak semulus Gambaran ideal yang kita lihat di media misalnya Tapi bisa Bisa Presasi yang gue dapet ya Gue di SMA sempat beberapa kali dapet Ropi gitu Dan gue gak nyangka gue bisa dapet Ropi itu Gue bisa dapet jabatan OSIS ya Dan menurut gue Gue pasti bisa jadi OSIS Itu udah keren banget Selalu di SMA Gue sangat bersyukur Dipercayakan dapet beasiswa Di kampus hukum Di Jentera Berkat kepercayaan teman-teman Yang berjejaring sama sanggar juga Kayak gitu Gue gak berfestasi sih Tapi Dika juga gak pernah bolos Jadi Gitu Boleh tahu gak Cira-cira yang di Dika apa sih? Jadi pelukis Kenapa pelukis? Kenapa pelukis? Gak tahu emang suka gambar Gambar apa yang paling sering? Gambar anime Tadinya suka gambar anime Di sekolah gambar juga? Ya di sekolah juga sering gambar Sekarang pengen sekolah dulu Itu biaya susah sanggar Dari kayak orang-orang tuh Orang tuh asu Ya itu karena sanggar Nyortir akuak Ngepres Ngepres-ngepres akuak Untuk ngikut Udah ya Terus ngikutin orang nimbang Gak apa-apa Bantuin sanggar Ini Ini Kakak ini Bahasanya gimana mau kenal ya? Kakak ini Mau temenan sama kamu Boleh? Ya Ini namanya Nabil Nabil itu Tuli Baru Datang ke sanggar Sekitar Satu Dua Dua bulan Sebulan Sekitar Baru datang ke sanggar Sekitar satu bulan yang lalu Sebelumnya Nabil itu Tinggal bersama Orang tuanya Namun orang tuanya Sendiri juga mungkin Kewalahan Untuk Mengasuh Nabil Sehingga Sempat dipasung Oleh orang tuanya Dan Banyak Di jalan Nabil Sempat Apa? Parkir juga Kalau gak salah ya Sempat parkir Kemudian bertemu dengan Lenny Desina Atau Desboy Pendiri Yayasan Sanggar Anak Harapan Dan Akhirnya diajak ke sini Untuk bisa berkenalan Dengan anak-anak Sebayanya dia Semuanya Rata ya Pemerintanya Karne sama Iya Apa-apa di mana? Apa udah pisah sama mama Gak tau sekarang dia sama Istri barunya Apa yang bikin Jika tetap semangat Kenapa tetap pengen Sekolah terus? Gak apa Biar sekolah tinggi Biar ada Biar Itu emang Disuruh nene Dari dulu Disuruh sekolah tinggi Sampai kuliah Sampai kuliah Biar nanti jadi pelukis ya Kalau udah jadi pelukis Mau melukis apa sih? Gak lukis Ya banyak Buat karya-karya Awalnya punya pikiran Wah harus Apa ya Harus berbuat sesuatu Agar Agar ini tidak terjadi lagi Dan segala macemnya Tapi semakin lama disini Belajar dengan anak-anak Yang disini Bahkan aku menganggap Anak-anak disini Justru gurunya Buat aku Membuka pikiran Kemudian berinteraksi Dengan warga sini Terutama dengan ibu-ibu Itu terjadi Bukan karena mereka Tidak sayang anak mereka Sebenarnya Itu terjadi Karena banyak faktor Kemiskinan Misalnya Salah satunya Hidup sudah cukup berat Ya kan Dan kemiskinannya itu Apa ya Visi soal masa depan itu Sejauh 24 jam Sebenarnya bisa Memang Jalannya tidak Tidak semulus Kebanyakan orang Atau Tidak semulus Gambaran ideal Yang kita lihat Di media Misalnya Tapi bisa Bisa Dan Kalau buat aku Secara mental Akhirnya Jadi bisa berpikir Lebih panjang Jadi melihat Obstacles Atau challenges Di saat ini Sebagai challenges aja Bukan sebagai dead end Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton